Zaid bin Amru bin Naufal Zaid bin Amru pernah berkata ketika ia tengah duduk bersandar di pinggir kabah ketika kaum Quraishi sedang melakukan ritual penyembahan berhala Wahai kaum Quraishi, apakah di antara kalian tidak ada yang menganut agama Ibrahim selain aku? Zaid bin Amru juga menentang perbuatan kaum Quraishi yang suka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena anak-anak perempuan bagi mereka adalah aib dan pembawa sial serta hanya menjadi budak nafsu laki-laki Beliau terkadang menawarkan diri untuk mengasuh anak-anak perempuan yang hendak dikubur hidup-hidup Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebut nama Allah dan daging sembelihan yang dikorbankan untuk berhala Beliau bukan dari golongan sahabat Nabi dan belum masuk Islam sebab Nabi Muhammad Ketika Zaid bin Amru masih hidup, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Namun beliau pernah berkata kepada para sahabat dan keluarganya Aku sedang menunggu seorang Nabi dari keturunan Ismail Tetapi rasanya aku tidak akan sempat melihatnya Tetapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya Zaid bin Amru sempat bertemu dengan Nabi Muhammad Tetapi ia sudah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW diangkat Allah menjadi seorang Nabi Ia sangat mengandumi sosok Rasulullah, terutama pada akhlaknya Karena Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia dan memiliki pandangan yang sama Tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraishi Zaid bin Amru bin Naufal meninggal dunia ketika kaum Quraishi sedang memperbaiki kabah Dan saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun Walau Zaid bin Amru tidak menemui Rasulullah ketika diangkat Allah menjadi seorang Nabi Tetapi ia telah menyatakan kesaksiannya tentang sosok seorang Nabi Yang akan menyelamatkan kaum Quraishi dari kekafiran dan kemusyrikan Jadi beliau bisa dikatakan telah menjadi seorang Muslim Karena telah beriman kepada Rasulullah ketika ia masih hidup Walau alam bisawab